Bagaimana pendapat Ustaz tentang sikap pemuda-pemudi Islam melakukan demo sebagaimana menolak kebijakan pemerintah? Haram demi Allah! Demonstrasi sama sekali tidak pernah ada ajarannya di dalam syariat Islam. Ketahuilah, salah satu bukti konkret sebuah kelompok Islam itu busuk zaman sekarang ketika mereka melakukan demo. Berarti mereka mulai keluar dari jalur. Tidak pernah ada merubah kemungkaran dengan cara yang mungkar. Awas! Tujuannya apa? Al-Amru bil-Ma'ruf dan Nahyadu-Ma'ruf kan? Oke. Nah, salah satu syarat inti Al-Amru bil-Ma'ruf dan Nahyadu-Ma'ruf adalah dengan cara yang ma'ruf. Awas! Taghirul mungkar bil-mungkar. Kaidah nih. Taghirul mungkar bil-mungkar. Saufayusabbim al-mungkar al-akbar. Merubah kemungkaran dengan cara yang mungkar, maka hanya akan menjadikan kemungkaran yang lebih besar. Lihat apa yang dilakukan front penghancur Islam. Lihat dengan ngancur-ngancurin sana-sini. Apakah kemudian kondisi gets any better? Lebih baik? Atau worse? Atau lebih buruk? Demonstrasi ini haram demi Allah. Nggak pernah dihalalkan di syariat Islam. Dan lihat demo dari zaman ke zaman. Berapa ribu kali? Dengerin. Berapa ribu kali demonstrasi untuk Palestina? Dilakukan di setiap negeri di muka bumi. Iya nggak? Oke. Kondisi Palestina mendingan? Berapa ribu kali demonstrasi anti korupsi di negeri kita? Iya nggak? Iya nggak? Mendingan nggak korupsi sekarang? Sejak kapan? Sejak kapan demonstrasi dapat menjadikan korupsi? Yang ada masalahat umum yang lebih luas. Terganggu. Yaitu apa? Orang mau cari nafkah terhambat dan lain-lain. Serahkan kebijakan kepada pemimpin. Serahkan kebijakan kepada pemimpin. Biar dia menentukan apa yang ditentukan. Serahnya doakan kebaikan bagi pemimpin. Sudah semoga Allah memberinya petunjuk. Semoga Allah memberinya rasa takut kepadanya. Dan lain-lain. Jangan-jangan suruh bikin keder. Ente maju sini. Bawa-bawa sini. Bikin keder. Jangan. Demonstrasi tidak pernah dihalalkan di dalam syariat Islam. Haram. Cara menasehati pemimpin. Barakallahu. Cara menasehati pemimpin. Banyak doa bidnya di dalam Islam. Cara menasehati penguasa. Banyak ketetapan dan syaratnya. Pertama. Apakah kau punya jalur untuk menasehatinya? Kalau tidak punya jangan maksa. Satu. Kedua. Menasehati seorang yang bukan pemimpin saja. Harus. Kalau bisa. Baina kau wabaina. Ya ini berdua saja. Jangan kau bongkar. Aib di depan umum. Jangan kau nasihati di depan umum. Aib. Bukan yang menerima nasihatmu yang ada menentang itu. Apalagi seorang pemimpin yang wibawanya harga dirinya harus dijaga. Iya gak? Kemudian. Apabila kau nasihatinya. Maka kau telah melakukan apa yang wajib atasmu. Sudah. Dia mau terima mau enggak. Hatinya di tangan Allah. Kau gak punya kewajiban untuk memaksa dia. Menyeret-nyeret dia. Ini yang sering kali keder nih. Kenapa? Ngikutin gaya kafir dalam melakukan perubahan. Yaitu apa? Revolusi. Reformasi. Reformasi apaan? Apaan yang direformasi ini negeri? Maka agar bertahubat orang-orang yang pernah melakukan hal-hal demikian. Karena itu bentuk pemberontakan. Bentuk huruj. Bentuk melesatnya dirimu. Dari Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Ya. Aneh juga pernah begitu. Dulu lainnya 2003. Kuliahnya di Jakarta. UNJ. Besohibnya. Uyuh ya lagi semangat-semangat berislam lah. Iyuh. Besohibnya ame yang begitu ya. Keracunan. Tapi lebih untuk have fun ya. Lebih untuk seneng-seneng. Weh ame. Weh rusul. Lebih begitunya. Kemudian 2004 barulah kita dapat peluang ke Cairo. Mesir. Ya. Jadi gitu. Udah. Bagaimana pendapat Anda tentang yang demo-demo anti-BBM? Ini bahlul. Dari dulu kapan? Demonstrasi menentang BBM terus BBM jadi turun. Kapan? Kagak pernah. Ini lagi caper aja nih alat muda nih. Cari perhatian. Pengen disorot. Pakai TV. Pengen ketahuan. Weh. Aneh ketembak nih sama polisi. Weh. Aneh bocor nih. Digetok sama polisi. Itu yang dicari. Pengen ketok. Pengen cari sensasi. Kalau perbaikan yang mereka tuju. Bukan cara yang buruk yang mereka lakukan. Iya gak? Makanya di Islam sebenarnya nih. Syariat Islam. Yang kayak begini. Nasehatin. Peringatkan. Bubar. Karena apa? Kalian menggaguh ketertiban dan masyarakat umum. Masih gak bubar. Bubar. Perintahkan lagi. Masih gak mau. Bubar. Perintahkan lagi. Gak mau tiga kali. Tumpahin darahnya. Ini sampah masyarakat. Tumpahin darahnya biar cepat. Khawarij kok. Bukot. Lumayan mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta. Tumpahin yang sampah nih. Bikin ngobok-ngobok aja. Masalah udah cukup ribet.